Kehamilan itu selain membawa kabar yang gembira juga merupakan suatu stresor juga. Kadang-kadang pasien ini, ibu hamil ini mau melahirkan apakah nanti bisa melahirkan normal atau melahirkan harus operasi, itu saja menyebabkan suatu ketegangan atau kecemasan. Dan bisa menyebabkan suatu stres tersendiri. Apalagi di saat pandemi ini, pasti kecemasan ini mungkin akan bertambah oleh karena cemas kalau harus ke rumah sakit, kalau harus kontrol ke rumah sakit atau ke kesehatan yang lain, apakah nanti akan tertular infeksi. Nah, ini yang harus kita waspadai. Cemas itu merupakan suatu perasaan takut akan suatu perubahan atau kondisi tertentu di saatnya adalah adanya kondisi pandemi. Kemudian stres adalah reaksi yang terjadi oleh karena perasaan tersebut. Nah, apakah dampaknya pada kehamilan? Bila terjadi pada saat awal kehamilan, tentu saja ada mungkin menyebabkan satu, ibunya merasa gelisah. Kemudian akhirnya menyebabkan namsum makan bisa berkurang. Kalau nutrisi berkurang, akhirnya juga akan mengganggu pertumbuhan janin dalam kandungannya. Nah, ini yang harus kita waspadai. Nah, yang tidak kita inginkan, bila cemas ini dalam apa namanya taraf yang tinggi atau stres yang sangat berlebihan, mungkin juga akan menyebabkan penurunan kekebalan tubuh, bisa juga menyebabkan peningkatan tekanan darah, atau kita sebut hipertensi dalam kehamilan, dan yang terakhir bisa menyebabkan mungkin pesalan prematur. Nah, pesalan prematur juga akan bisa menyebabkan bayi yang dilahirkan mempunyai berat badan lahir yang rendah. Jadi, banyak sekali beberapa yang bisa dilakukan ibu hamil pada saat untuk mengatasi ini. Yang pertama, satu, harus berpikiran positif. Dan yang kedua, jauhilah waks atau berita-berita yang tidak ada dasarnya. Nah, yang ketiga, kalau bisa mempunyai suatu kegiatan yang positif yang bisa menyebabkan relaksasi. Bisa mengikuti kelas ibu hamil online, bisa senam hamil tapi secara online, mengikuti instrutor dari online. Kemudian, kembangkan hobi. Saat ini banyak sekali ibu-ibu mengembangkan hobi yang memasak, berkebun, tetap bersilaturahmi secara online menggunakan media sosial. Nah, apapun ini juga akan mengurangi cemas dan stres. Kemudian, tetap mengkonsumsi makanan yang bergisi, hidup sehat. Dan pada saat keambilan dulu, pertama, paling tidak harus kontrol ke fase kesehatan untuk mengetahui faktor resiko yang ada selama kehamilan. Yang kedua, untuk mengurangi kecemasan, bisa melakukan kontrol antar-antar secara online atau telemedicine. Jadi, bila ada kegawatan baru ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan, kegawatan dalam sini adalah mungkin ibu mengalami mual muntah hebat, ibu mengalami pusing hebat, ibu mengalami perdarahan, apa yang tidak diinginkan mungkin mengalami kejang. Itu tetap harus ke rumah sakit. Dan kapan harus wajib ke rumah sakit? Kita sarankan untuk ke rumah sakit, paling tidak pada saat usia 36 atau 37 minggu, untuk satu, kita harus merencanakan persalinan. Yang kedua, melihat faktor resiko yang mungkin bisa terjadi pada saat persalinan. Sehingga si ibu bisa merencanakan persalinan dengan aman di fasilitas kesehatan yang sudah disarankan oleh tenaga kesehatan tersebut. Karena itu, usia 36 atau 37 minggu, kalau bisa tetap appointment, memiliki janji supaya tidak terlalu lama di fasilitas kesehatan, kemudian pemeriksaan untuk melakukan persiapan persalinan. Kesimpulannya, marilah kita kepada ibu hamil, hindarilah cemas dan stres yang berlebihan selama kehamilan dan menjelang persalinan. Selalu konsultasi dan keep in touch dengan tenaga kesehatan, baik secara telemedicine, bila sebelum 37 minggu, maupun secara langsung dengan mengadakan appointment terlebih dahulu supaya mempersikat waktu kunjungan rumah pada usia kehamilan 37 minggu. Saya Dr. Budi Prasetya, Specialist Obstetri Ginekologi dari di Surabaya. Salam sehat!